Saudara seorang perempuan parubaya menusuk penjagaan toko pakaian hingga tewas di kawasan Jalan Borobudur, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pelaku beralasan sakit hati karena kata-kata korban. Apa sesungguhnya penyebab pelaku tega menusuk korban? Simak penelusuran jurnalis KompasTV, Dian Silitonga. Kemudian cakar-cakaran, lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai, kemudian langsung menusuk korban. Jadi namanya kakak kaget juga kan? Kita kan ngomong baik-baik. Oh ibu sendalnya lepas ya bu, dia langsung gak terima. Jelang hari raya lebaran, ada keluarga yang mesti kehilangan kerabatnya. Nyawa seorang perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten melayak lantaran menegur calon pembeli agar melepas alas kaki saat hendak masuk ke dalam toko yang sedang ia bersihkan. Emosi tersulut, senjata tajam bertindak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Lengkapnya, ikuti penelusuran saya. Awal April lalu, warga di kawasan Jalan Borobudur Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan oleh penusukan terhadap RA, seorang penjaga toko pakaian. Setelah menusuk korban, perempuan tersebut hendak melarikan diri. Tapi warga sekitar TKP bersama warga yang melintas berusaha menghalangi. Dalam video yang sempat viral di media sosial, pelaku sempat mengacungkan senjata tajam pada warga. Tidak saling mengenal pelaku dan korban. Ada juga yang terkait dutam buah. Tidak ada. Benar, satu kali 24 jam, kita berhasil mengamankan pelaku. Guna mencari tahu kejadian sebenarnya, saya mendatangi tempat kejadian perkara. Saudara, ini adalah tempat kejadian perkara penusukan yang terjadi di salah satu ruko di kawasan Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Dan informasinya di tempat inilah korban seketika tergeletak usai ditusuk oleh pelaku yang merasa sakit hati karena ditegur oleh korban. Nah, pada saat kejadian, informasinya korban ini sedang menjaga sekaligus juga membersihkan ruko atau toko pakaian milik kerabatnya. Nah, seperti apa peristiwa lengkapnya? Saya akan mencoba bertanya kepada warga sekitar yang kemungkinan mengetahui pasti atau melihat langsung bagaimana peristiwanya. Beberapa warga yang saya temui di sekitar TKP tidak mengetahui pasti kejadian tersebut. Meski mendengar suara ribut, tapi mereka mengaku tak berani mendekat karena tak mau terlibat. Tapi pas penusukan, banyak tahu? Enggak. Karena kan buka halang mobil juga ya, jadi gak kelihatan pastinya. Paling banget bisa tanya ke yang sampingnya, ke ke bawah sampingnya. Tadi saya udah ke warung Madura sama toko bubur juga bilangnya gak liat. Jadi maksud saya apakah kondisinya ini tutup semua? Bukan-bukan semua, tapi mungkin karena ribut ribut ya mbak ya. Jadi kita gak bisa ikut campur. Oh iya sih, mungkin jadi gak mau ikut campur aja lah, takut malah ikut malah kena ya. Berdasar keterangan polisi, pembunuhan berawal saat tersangka DN hendak melihat-lihat baju di toko yang dijaga korban RA. Karena sedang mengepel lantai, RA meminta DN melepas alas kaki. Namun, DN menolak dan meninggalkan toko. Tersangka kembali mendatangi korban lantaran mendengar korban berkata kasar. DN tersinggung, cek cok hingga perkelahian antara kedua perempuan ini pun terjadi. Berikutnya, DN mengambil sajam ke dalam mobilnya, lalu menusuk korban RA. Karena pelaku disuruh lepaskan sendal oleh korban, pelaku tidak mengindahkan, namun pelaku meninggalkan toko korban. Lalu pelaku mendengar ada kata ***, sehingga pelaku kembali menghampiri korban bertanya apa maksudnya. Sehingga terjadi percocokan, kemudian cakar-cakaran, lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai, kemudian langsung menusuk korban. Polisi menyebut alasan pelaku melakukan penusukan lantaran sakit hati, ditegur korban, dan klaim adanya kata kasar korban pada pelaku. Motivnya karena tersinggungan sakit hati. Baru-baru ini kami mendatangi rumah korban. Kami bertemu anak tunggal korban dan Yesi Ariska, adik kandung korban. Suasana duka masih menyelimuti wajah keduanya. Sang kakak baru dua minggu membantu menjaga tokonya di Jalan Borobudur, Kabupaten Tanggerang. Korban sendiri memiliki toko di Jakarta. Selama belum puasa doang, biasanya kakak kan jagaian yang di pasar. Kalau di pasar dia yang ngurusin, kalau di Borobudur kita biasanya kan ada kerewan juga. Jadi kakak jarang di situ, cuma bantuin sebentar aja. Baru dua minggu, baru nyampe dua minggu. Terkait penyebab cekcok perujung penusukan terhadap korban, Yesi menyangkal tuduhan yang menyebut sang kakak mengeluarkan kata kasar terhadap tersangka. Yesi menyebut, pelakulah yang justru berkata kasar hingga memicu percekcokan. Keluar masuk lagi ke toko saya yang sebelah, yang menjaga itu kakak. Kakak kan posisi masih pagi, baru habis ngepel, lantai kan masih basah. Jadi kakak kan lagi duduk pas pembunuh itu mau masuk. Kakak ngomong gini, maaf ibu, sendalnya dilepas ya ibu ya. Dia langsung melotot ngeliat kakak tuh, marah-marah. Langsung ngomong yang gak bagus kan. Dia adu mulut, adu mulut sempat dia adu jotos di dalam. Adu jotos, kan ada kebonakan yang ngeliat gak terima dia kan. Jadi dia keluar dari toko, udah ngancam. Awas, sulia, digini-giniin kakak saya. Belum tahu siapa gue katanya kan. Di mata keluarga, korban memiliki karakter keras namun sangat baik hati. R.A. dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Sebenarnya emang orangnya keras ya mbak ya, tapi baiknya minta ampun. Bukan kita doang yang hilang mbak. Semua teman-temannya pada nangis-nangis gak terima itu. Dia jualan di Jakarta aja, pada sok semua orang-orang dengar. Kenapa uni cepat banget perginya. Dia tuh baik banget mbak. Bergaulnya itu pintar banget dia bergaul. Pokoknya gak bisa diomong lah. Saya sampai sekarang masih trauma sih mbak. Saat ini pihak keluarga hanya berharap pelaku dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Akibat perbuatannya menghilangkan nyawa orang tanpa tedeng aling-aling, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Lantas, mengapa hanya gara-gara emosi sesaat pelaku tega menghabisi nyawa korban? Ikuti ulasannya bersama para ahli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!